Saudara, akhirnya pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui Pak Lu Hakim sudah memutuskan bahwa Ferdi Sambo akhirnya dihukum mati. Tentu ini sesuai dengan bagaimana harapan dari keluarga terhadap kasus penggunaan perincian Brigadir Yusuf. Sudah bersama saya, Ibu Rostisi Manjuntak, selaku orang tua dari Almarhum Yusuf Utara Barat. Ibu, bagaimana dengan hasil yang didapatkan dari hari ini di Sidang Fonis hari ini terhadap Ferdi Sambo? Sesuai dengan kerinduan dan doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan telah nyatakan mujijatnya melalui putusan Hakim, yaitu Fonis terhadap Ferdi Sambo. Telah Tuhan nyatakan, Hakim, perpanjangan tangan Tuhan atau Tusan Tuhan di muka bumi, Hakim telah memberikan putusan Fonis hukuman mati kepada Perdi Sambo. Tapi kalau Ibu memantau sepanjang persidangan yang sudah berlangsung hingga hari ini, seperti apa Ibu berlangsungnya? Ya, memang Sidang Hakim begitu independen atau terbuka. Jadi kami sangat-sangat memberikan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim di dalam persidangan ini, terlebih di dalam memberikan Fonis kepada Sambo, yaitu memberikan hukuman mati. Tidak hanya Ferdi Sambo, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana Fonis terhadap Putri Chandrawati, maupun juga terdakwa lainnya. Ada harapan tertentukah dari pihak keluarga? Ya, tetap keluarga berpengharapan kepada Hakim tadi, seperti kata tadi, kami adalah yakin dan percaya kepada Hakim, adalah Hakim perpanjangan tangan Tuhan atau utusan Tuhan di muka bumi. Semoga nanti Putri Chandrawati juga tetap mendapatkan hukuman semaksimalnya atau seberak-beraknya, kalau bisa sama dengan Ferdi Sambo juga. Baik, terima kasih Ibu Rosesi Manjunta atas wawancarnya dengan Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.